Intro Para Fighter 1 Pride MMA King Size New Champion akan kembali berlaga di Octagon untuk mendapatkan kemenangan di Fight Night 78 malam ini. Sebelumnya persaingan panas telah terasa sejak momen face off usai sesi timbang badan para Fighter. Intro Beginilah kepercayaan diri yang ditunjukkan Supriyandi Naibaho saat menjalani sesi timbang badan Jumat malam. Dengan langkah yakin ia menuju timbangan dan merasa puas setelah hasilnya memenuhi syarat kelas lightweight di mana ia bertanding. Sementara sang lawan, Angga The Hitman dengan dingin menuju timbangan. Sorot matanya menunjukkan kesiapannya melakoni duel di Fight Night 78 One Pride MMA King Size New Champion Sabtu malam. Ketegangan sempat terjadi saat momen face off. Supriyandi seakan tak sabar untuk segera naik ke Octagon menghadapi lawannya. Tekad kuat keduanya pun terlihat ketika mereka bertukar pesan untuk lawan. Buat Supriyandi, mungkin ini adalah tantangan terberat buat kamu dan juga pasti kamu juga tantangan terberat buat saya. Kita berikan pertandingan besok yang sangat menarik. Itu aja sih. Angga, persiapkan mental dan fisikmu. Saya hadir untuk menantang sang Raja Kuncian. Saya deking Allah untuk menghancurkanmu. Bersedialah kau habis. Berikutnya, giliran para fighter yang akan melakoni title fight perebutan gelar juara kelas strawweight yang menimbang bobot tubuhnya. Sang penantang Charles Ebu maju pertama. Ia yakin bobotnya yang telah sesuai kelas menjadi pertanda bahwa persiapan matang telah ia lakukan. Sedangkan sang juara bertahan asal tebing tinggi, Rustam Hutajulu, memperlihatkan keyakinan dan kemantapannya dalam mempertahankan gelar. Bekikan penuh semangat ia sampaikan menunjukkan tak ada gentar yang ia rasakan. Letupan di antara keduanya juga terlihat saat face-off. Pandangan mata tajam Rustam yang tak ingin kehilangan sabuk tak menyurutkan nyali Charles Ebu. Siapakah yang akan menjadi juara pada Fight Night 78 One Pride MMA King Size New Champion? Saksikan di TV One, mulai pukul 22 waktu Indonesia Barat. Ya, lalu bagaimana persiapan para fighter jelang laga perbutan gelar malam nanti di ajang One Pride Fight Night ke-78 MMA New Size King Champion? Kita sudah terhubung bersama rekan kami Felicia Amelinda. Feli, silahkan dengan informasi dari sana. Ya, ya Boni dan juga Pemirsa. Saat ini saya tengah berada di Petamburan Jakarta Barat yang mana ini merupakan tempat bagi para fighter menunggu jelang pertandingan One Pride MMA 78 yang akan dilaksanakan pada malam nanti. Dan memang Pemirsa sejumlah persiapan ini telah disiapkan bagi para fighter. Seperti kemarin ini sudah dilaksanakan timbang badan bagi para fighter dari berbagai kelas. Dan saat ini saya sudah bergabung dengan salah satu fighter dari kelas throwweight. Ini sudah ada Bung Rustam Hutajulo. Selamat siang Bung Rustam. Selamat siang Kak. Ya, Bung Rustam. Menjelang pertandingan nanti malam nih, kira-kira apakah ada persiapan khusus kah untuk nanti malam? Atau persiapan seperti apa nih? Dari segi fisik maupun mental untuk pertandingan nanti malam? Ya, kalau dari persiapan ya, pasti kita mempersiapkan dengan baik dan strategi kita pastinya ada. Strategi itu tidak mungkin juga kita umbar di sini. Takutnya lawan tahu dan membaca permainan kita. Oke, baik. Kalau melihat dari lawan Bung Rustam sendiri, ini kan nanti malam ada Bung Charles Ebu ya. Itu bagaimana Bung Rustam melihat lawan atau Bung Charles ini? Ya, kalau dari Charles Ebu, dia itu petarung yang lumayan keras juga, batu juga dibilang. Tapi nanti akan saya hadapin, yang batu bakal nancur juga kalau dipukul. Oke, wah baik-baik. Oke, untuk dukungan sendiri dari orang terdekat nih, dari keluarga atau dari rekan dekat, ini seperti apa nih menjelang pertandingan nanti malam? Ya, kalau dukungan dari keluarga, orang tua, dan istri, anak, semua di kampung ya, pasti mendoakan saya menjadi lebih baik lagi. Dan pastinya nanti malam sukses bertanding dan mendapatkan kemenangan. Itu saja si harapan dari keluarga. Oke, berarti yakin untuk bisa mempertahankan gelar sabuk strawweight ini ya Bung ya? Ya, yakin. 100% yakin. Oke, baik. Terima kasih banyak Bung Rustam. Selamat bertanding dan juga sukses untuk pertandingan nanti malam ya Bung ya. Ya, demikian Ebony itu dia sedikit tadi perbincangan dengan salah satu fighter dari kelas strawweight. Ini yang nantinya akan bertanding melawan dengan Bung Charles Ebu di Ring Oktagon nanti malam. Dan untuk pemirsa TV One yang berada di sekitaran Jabodetabek, ini juga dapat mendukung secara langsung dari para fighter ini untuk berlaga nanti malam tempatnya di Hall A Basket Senayan, Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan untuk para pemirsa TV One yang mungkin berada di luar Jabodetabek, ini juga masih bisa atau bisa banget untuk mendukung secara langsung dari para fighter ini bertanding nanti malam di layar kaca Anda pada pukul 22.00 waktu Indonesia Barat atau pukul 10 malam nanti. Demikian Ebony kembali kepada Anda di studio. Baik, terima kasih Felis atas informasinya. Nanti kita tunggu laga serunya pada pukul 10 malam nanti hanya di TV One.